Sudah tujuh bulan lamanya warga desa Munggung, kecamatan Pulung, Ponorogo hidup berdampingan dengan kawanan monyet ekor panjang. Kehadiran satwa liar ini sering mengganggu warga setempat karena kawanan monyet tersebut merusak telur-telur ayam, mencuri buah-buahan, dan merusak tanaman seperti cengkeh dan ketela. Tarium warga setempat mengaku tiga pohon cengkeh miliknya dipatahkan oleh kawanan monyet ekor panjang. Selain itu tumbuhan jambu air dan mangga miliknya sering dicuri hewan penghuni hutan penggunungan Wilis. Tiga hari, sini, dua hari enggak. Pemerintah desa setempat telah berupaya keras untuk melakukan penangkapan terhadap hewan liar ini dengan melibatkan petugas dari BPBD Kabupaten Ponorogo dan damkar pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sayangnya hingga kini upaya tersebut belum membuahkan hasil. Terkait teror kera ini di desa Munggong ini sejak kapan sih Pak? Sudah lama, kurang lebih tujuh bulan. Kemarin itu sudah kita berupaya melaporkan ke pihak BPBD untuk penanganan karena sedikit banyak meresahkan warga. Perusakannya seperti apa Pak? Kalau saat ini merusak tanaman warga karena enggak begitu banyak makanan karena musim kemarau, ya merusak pohon cengkeh, tanaman yang lain, kayak ubi jalar, ubi kayu, seperti itu. Kawanan kera ekor panjang ini terlihat telah turun dari area hutan penggunungan Wilis beberapa bulan yang lalu dan beraksi secara berkelompok di pemukiman warga. Meski sering melakukan perusakan, warga tak mau memburu hewan liar tersebut.